Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Sobat-sobat gembul yang ada di dunia maya maupun di dunia gaib Apa kabar kalian sob Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja Dan selalu keadaan bersyukur di dalam keadaan apapun Oke sob Sesuai janji saya mengenai untuk review mobil dagangan Di hari ini saya akan membawakan vlog review dagangan Untuk produk mobilnya itu adalah P-Shot Lebih tepatnya adalah P-Shot 405 STI tahun 1995 Yang Lemans 2000 cc Dimana ini 4 silinder DHC Yang dimana sudah injeksi Oke sob saya akan bercerita sedikit Mengenai mobil ini yang dimana baru saya dapatkan Sudah sekitar 4 hari kalau ga salah Saya mendapatkan unit ini di daerah Bogor Letaknya itu lebih tepat ya di Gunung Putri Jadi mobil ini saya dapatkan dengan kondisi yang tidak ada AC Karena AC nya freonnya tidak ada dan tidak bisa dikunci dari luar Alhasil saya betulkan saya maintenance dan akhirnya mobil ini sudah siap ready dengan AC dingin dan sudah bisa dikunci Dan kebetulan untuk surat-surat dokumen lengkap sob ini mobil ini pajaknya baru mati lewat tahun 2019 dan kalengnya masih on 2021 ini kebetulan plat B nya tanggerang kota Jadi apabila kalian ingin bertanya-tanya tadi Nanti bisa ditanyakan di nomor WA yang akan saya munculkan di layar kaca anda Ataupun kalian bisa komen di youtube channel saya di vlog ini Oke sop tanpa perlu panjang kali lebar Biar kalian tidak menunggu lama untuk openingnya Jadi mari kita mulai untuk meng-review nya Pastikan kota anda dan jaringan wifi anda bersahabat Bisa nonton vlog ini sampai habis sampai tuntas dan sampai detail Semoga informasi yang akan saya berikan ini bermanfaat untuk anda Oke sop kita mulai Dan sekarang saya sudah berdiri di depan mobilnya sob Ini adalah V-Shot 405 STI Le Mans tahun 1995 manual transmisi Dimana kapasitas mesin ini adalah 2000 cc dengan 4 silindernya yang sudah DOAC Dan ini bukan karbulator ya sob Karena sudah DOAC berarti sudah injeksi Untuk produk V-Shot 405 ini ada dua sob Yang satu SRI atau SRI Dimana SRI itu masih karbulator Atau SOAC dan ini sudah DOAC sob Jadi bedanya untuk yang pertama dari segi itu Lalu untuk kedua mungkin di belakang tidak ada spoiler Mungkin akan saya kasih tunjuk tuh Kalau yang SRI biasanya tidak ada spoiler di belakang Lalu untuk yang lain-lainnya sih mungkin hampir sama Bahkan untuk dari segi interior maupun eksterior hampir sama Nah dari tampilan depan sob Kita akan membahas ya Dari segi tampilan depan ini Ini kebetulan untuk keadaan lampu utama Lampu sen dan fog lamp di bawahnya Serta ada tambahan asasoris fog lamp kecil Ini masih keadaan bagus sekali Dan grillnya sendiri dengan logo V-Shotnya itu masih bagus sekali Krum Dan lampu utamanya masih bening Lampu sennya juga masih bagus Fog lampnya juga masih bagus Dan untuk bumpernya kondisinya juga masih oke sekali Dan kita bergeser ke tampilan sebelah kanan sob Dari tampilan sebelah kanan bisa kalian lihat sendiri Untuk kaki-kaki kita memakai velg ring 16 Dengan profil bannya 195 per 55 Itu depan belakang memakai ban archiles Lalu dari tampilan list bodinya Masih utuh Dan ada lampu sen kecil Sebelah kanan, kanan kiri juga ada Lalu untuk keadaan elektrik mirrornya ini mati kebetulan Tapi kalau untuk keluar window masih normal semua Dan itu ada talang air Kanan kiri bagian depannya saja Dan untuk weeper masih aktif Beserta airnya Semprotan airnya masih aktif sob Lalu untuk dari tampilan sebelah kanan Untuk keadaan central lock masih aktif Power window tadi sudah saya jelaskan masih aktif Dan itu load bodynya juga masih utuh Sampai belakang bumper Dan kaca filmnya sudah hitam Gak tahu memakai merek apa Dan kita bergeser ke arah belakang sob Dan ini untuk tempat pengisian bensin List krum kaca depan belakang masih utuh Dengan list krum kaca bagian kanan kiri depan belakang juga masih utuh Dan ini spoiler juga masih terpasang sob Masih terpasang Dan keadaan lampu stop lampnya juga masih bagus Dan untuk logo limen saya masih ada Dan kita bergeser ke tampilan sebelah kiri sob Ya kurang lebihnya hampir sama dengan tampilan sebelah kanan sob Kondisi body masih oke Cat eksteriornya tinggal poles sekali saja juga sudah kinclong kinjis-kinjis Ban kutuhan tebelnya juga masih lumayan Empat-empatnya tidak botak Dan kita bergeser ke bagian belakang sob Jadi bagian belakang ini bisa kalian lihat untuk kondisi bumpernya masih oke Logo untuk emblem pizetnya juga masih oke Masih bagus krumannya Dan kita akan melihat dari isi bagasinya Kita buka Nah Kondisi bagasi Terdapat ban seret Masa-masa rung nih sob Kunci ban juga ada tuh Nah kunci ban juga ada Dan kurang lebihnya seperti ini sob Untuk isi dari bagasi Itu lampu bagasi masih nyala Dan sekarang kita masuk ke bagian interiornya Nah Tuh sob Untuk door trim masih original Namun untuk joknya sudah retrim Depan belakang Apa Oh ya Saya tidak tahu sih Nanti tinggal dikoreksi saja di komen Berikan info yang valid sob Dan untuk bagian depan Dashboard Masih utuh Tidak ada yang retak Kecuali setir Yang sudah dimakan rayap Wajar lah sob tahun 96 ini Dan kilometernya sudah 227.000 km Nah ini untuk Saya jelaskan sob Bagi kalian yang tidak tahu mengenai speknya Ini tombol power window bagian kanan Ini bagian kiri Ini bagian kiri Dan ini untuk electric mirrornya Ini untuk handling buka pintunya Dan ini untuk sentralok penutup Lalu ini kisi-kisi asih masih oke Ini untuk wiper Sama kayak mobil airpala ini Dan itu sen lampu utama senja disitu Kelaksan disitu Bukan disini ya sob Disitu tuh Pencet Dan Joknya juga masih oke Walaupun retak-retak Dan untuk Manual transmisinya 5 transmisi kecepatan 1 mundur Dan itu Tip radio Memakai single din Sudah bisa aux Bluetooth dan USB Dan untuk status AC nya Dingin sekali sob Jadi Alhamdulillah mobil tinggal oke Tinggal gas aja nih sob Dan kita lihat bagian dari penumpangnya sob Nah Bisa kalian lihat Door trimnya juga masih oke Dilapis dengan wood panel Dan keadaan jok belakang Masih oke Kering gak ada Tapi lampu kabin Masih normal Dan door lamp masih normal Kurang lebihnya seperti ini sob Untuk bagian belakang Dan inilah layout dari kursi penumpang Dan sekarang kita akan mengecek Dari ruang mesin Pichet 405 STI Tahun 95 in sob Bisa kalian lihat Bentuknya Ada yang aneh Ya betul Karena kita untuk cover Silinder headnya sudah diganti Dengan model Tabung seperti ini Biar lebih gahar tarikannya Dan untuk Kondisinya Bisa kalian lihat sendiri Tidak ada rembesan Di bagian head atas Maupun di blok bawah Tidak ada rembesan Van belt baru ganti Oli baru ganti Dan kaki-kaki Ini enak sekali sob Tidak ada bunyi Sama sekali Dan ini bisa kalian lihat Untuk kondisi Ruang mesin Pichet 405 ini Oke sob Sekarang saya berada Di dalam kabin mobil ini Saya akan menjelaskan Untuk Kondisi Bagian door trim Eh door trim Dashboard Bagian dashboard Dari mobil ini Kita cek ya Nah Ini Kondisinya sob Bila kalian tadi Kurang jelas Bisa kalian lihat sendiri Ada panel wood Di bagian atas laci Dan door trim Kanan kiri Depan belakang Masih ada Dan ini untuk Lighter Soketnya Bisa buat api Maupun bisa buat Ngeces Dan ini untuk Uang receh Door pocketnya Di kanan kiri Depan belakang Ada Tuh Lalu Ini untuk timer Sebenarnya aktif Cuman belum di reset Aja Tuh Kelihatan gak Nah Dan untuk Instrument indikator Masih normal semua Tidak ada malfunction Dan untuk Aktifnya itu Masih normal semua RPM Normal Bensin normal Jarum kilometer Normal Dan Temperatur normal Jadi tidak ada masalah Sob Lalu Nih Door lamp Masih aktif Ketika pintu dibuka Sunfeasor Masih oke Bersih Masih bersih Bagian atap Juga masih kencang Tinggal di detailing Biar bersih Ya mungkin Seperti inilah Sob Untuk kondisi Ruang kabin Dari mobil ini Oke Sob Mungkin Sampai juga Di segmen terakhir Sebelum saya Meng-closingkan vlog ini Jadi kesimpulannya Sob Bagi kalian yang baru Ngelihat Vlog ini Bisa kalian simak Kesimpulannya Akan saya berikan Infonya Kepada kalian Jadi mobil ini Surat-surat dokumen Lengkap Faktur STNK BBKB ada Pajak yang baru mati 2019 Lalu STNK nya masih hidup 2021 Plat B Tanggerang Kota Lalu Kondisi Mesin Dan lain-lainnya Masih oke Tidak ngebul Dan Tidak ngempos Ataupun Tidak loyo Tarikannya Masih joss Koplingnya Juga masih enak Lalu Apalagi ya AC dingin Terus Kondisi Jat eksteriornya Juga masih oke Masih good looking Bagian interiornya Juga masih oke Masih good looking Ya paling cuman Per-per kecil aja sih Sob Kayak pajak Lalu ada Body-body lecet Lecet-lecet Garis Apa Pulpen Tapi gak keliatan banget Ya mungkin Insya Allah Mobil ini Akan saya rilis Di harga 33 juta saja Nego di rumah Jadi Bagi kalian Berminat Dengan mobil ini Bisa langsung Hubungi di nomor WA saya Yang akan saya cantumkan Di layar ini Ataupun Kalian juga bisa Lihat Di postingan Instagram saya Di At Dagangmobil.id Yang akan saya munculkan Di layar ini juga Ataupun Kalian bisa komen Di vlog ini Jika sudah tayang Jadi bisa kalian tanyakan Untuk harga Ataupun jenis speknya Bisa langsung Komen Oke sob Mungkin segitu aja dulu Review singkat saya Dari Om Papa Gembul Mengenai Mobil dagangan Pichet 405S Ti Tahun 95 Manual transmisi Yang dimana Ini Tipenya Lemans Dengan kapasitas Masihnya 2000cc 5 kecepatan Speed 1 mundur Sampai ketemu lagi Di vlog selanjutnya Jika kalian Ingin tahu Updatean dari kita Bisa kalian Klik tombol Subscribe Di Atas ini Lalu Aktivasi Loncingnya juga Biar tahu Perkembangan Updatean dari kita Dan Tetap Jaga protokol Kesehatan Jangan lupa Pakai masker Selalu dipakai Kemana pun Anda pergi Dan selalu minum Vitamin Agar imunitas Tubuh Anda Tetap terjaga Oke Salam untuk Keluarga Anda Di rumah Salam Sehat selalu Semoga Rejeki kalian Tetap Mengalir terus Oke sob Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Terima kasih Terima kasih